Pemirsa Gunda memaksimalkan potensi perumda pengelolaan air limbah domestik. Rencananya akan ada penyesuaian tarif untuk para pelanggan PTM Bandar Masih karena akan dikenakan biaya tambahan untuk retribusi perumda PAL-D sesuai golongan. Perumda pengelolaan air limbah domestik, PAL-Domestik Kota Bajar Masih menggelar sosialisasi peraturan Wali Kota No. 152 tahun 2023 tentang tarif pelayanan pengelolaan air limbah domestik dan layanan sedot tingga di satu hotel di Banjar Masih belum lama tadi. Wali Kota Banjar Masih Ibn Sina yang hadir dalam agenda itu menjelaskan ini merupakan upaya untuk memaksimalkan potensi perumda PAL-Domestik. Penyesuaian tarif ini sebagai upaya pemerintah dan perumda PAL-Domestik untuk menjaga keuangan perusahaan agar tidak kolaps lantaran dalam beberapa tahun terakhir kurang berkembang. Ini seperti disampaikan Wali Kota Banjar Masih Ibn Sina. Sehat itu memang perlu biaya, salah satunya adalah upaya ini, upaya yang masif kebetulan kita pasitasnya sudah ada tinggal jadi pelanggan aja. Jadi dengan tarif, ya kalau yang normal dia kan ada golongan, ada golongan, golongan. ada golongannya yang normal mungkin di angka Rp5.000-Rp5.000. Rp25.000. itu di angka Rp5.000. Rp5.000. sepertinya kan standar pelanggan PDAM lah yang biasa. yang biasa mereka bayar mungkin Rp50.000-Rp100.000 dengan tambahan hanya Rp5.000. itu mudah-mudahan tidak memperoleh. Adapun penarikan tarif air limbah dan sedotinya itu mengacu pada peraturan wali kota Banjarmasin nomor 152 tahun 2023 yang kini sudah mulai disosialisasikan. Tim Liputan Banjar TV